Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Penyibat Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Erlin Hardy menghadiri kegiatan penguatan pendidikan karakter di Sekolah Mendengah Atas atau SMA Negeri 1 Kuala Kapuas dengan tema Maju Bersama Hebat Semua Pada Senin 18 Maret 2024 Kegiatan penguatan pendidikan karakter yang berlangsung di Sekolah Mendengah Atas atau SMA Negeri 1 Kuala Kapuas yang dihadiri Penyibat Bupati Kapuas Erlin Hardy ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kapuas yakni Aswan Penyibat Bupati Kapuas Erlin Hardy mengatakan kegiatan ini sangat baik sekali untuk bagaimana para siswa mendapatkan pendidikan karakter sehingga nantinya diharapkan dapat membentuk untuk bagaimana para siswa kedepannya baik dalam bersikap untuk dirinya sendiri maupun dengan orang lain dan juga bagaimana dia menghadapi pendidikan ke depan karena menurut Erlin Hardy para siswa SMA Negeri 1 Kuala Kapuas adalah merupakan para generasi Genzi yang diharapkan nantinya juga dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Kapuas tentunya ini merupakan kegiatan sangat baik ya sangat baik bagaimana siswa-siswa kita itu mendapatkan pendidikan karakter yang kita harapkan dengan arja pendidikan karakter itu akan lebih membentuk bagaimana siswa-siswa kita itu ke depan baik dalam bersikap dengan dirinya sendiri dan juga dengan orang lain dan juga bagaimana dia menghadapi pendidikan untuk ke depan nah karena memang pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh siswa-siswa SMA 1 Selat ini karena mereka merupakan generasi Gen Z kita yang kita harapkan nanti ke depan merupakan siswa-siswa yang bisa menoreh bagaimana ke depan khususnya pembangunan-pembangunan kita yang di Kabupaten Kapuas untuk bisa nantinya akan ditorehkan oleh adik-adik siswa kita yang sekarang Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati